Sub indo by broth3rmax Mungkin pengangguran aja sih gue mikir, jadi kasihan dia lo Tapi sempet ada kesal istri lo gitu? Gak, gak, gak Justru gue mikir karena mereka pengangguran dan gak ngapa-ngapain Gak kayak kita ya Kita lo kerja ya, cari duit, cari ini Ya mungkin gue ngerti sih, lo gak punya duit jadi lo kerja lo itu aja Oke Sama sekali gak pernah tersinggung anak lo? Sama sekali Mau ngapain tersinggung sama nek Ketizen juga followernya cuma dua Itu juga kekakuan palsu kan Tapi gue ngerti sih, mungkin karena budaya kita timur Mungkin dia ngatain anak gue karena mungkin gue banyak perbedaan sama istri gue Jadi gue ngerti sih buat orang-orang kayak begitu Gue paham kok poin lo gitu Cuman kayaknya lo harus belajar banyak tentang agama Tentang menghormati orang gitu loh Kan gak berarti lo belajar agama lo baik gitu loh Cuman mungkin lo betul-betul kata yang baik Mungkin itulah the best way untuk jadi orang baik lah Sempet menggoreng gak sih, Nas? Enggak gue, gue pas banget sih kayak Nah kenapa lo gitu loh Cuman gue gatel aja, kok lo jahat sih Kalo lo nyumpain gue atau istri gue It's okay Cuman papa anak gue gila lo Sakit jiwa lo ya Gue sih mikirnya gitu sih Cuman gak apa lah Mungkin mereka tuh pengangguran aja sih Yang kalo ngeliat artis tuh Pihinya ngatain aja Soalnya kayaknya bukan cuma gue dihabis sama artis Hobinya gitu nyet Mencari attention Iya, iya Maksud gue ketimbang dia memuji film kita Atau memuji berita lo Mereka emang lebih suka ngatain aja Emang sakit Jiwanya gitu ya Jiwanya sakit Berarti lo ketika ngeliat itu biasa aja gitu loh Biasa banget, gue malah tau-tau Makanya gue konten nih Gue malah mikir gitu loh Maksud gue, lo nyumpain anak kecil yang baru lahir Kayaknya lo sinting bego Gue sih pikirnya gila Tapi lo kan yang santai nih Tapi orang sekitar lo ada yang marah gak? Maksud iya Hmm, kakak gue sih sempet marah kayak Lo ngapasih bikin konten gitu kan Kalo anak lo gede Siapa tau pas baca berita Malah gak kuat sih Enggak sih Gue bakal ngasih pengarahan Kalo mereka lagi ameh gitu loh Kita bahagia-bahagia aja gitu Mereka lagi yang jahat gitu loh Orang baik gak akan menyumpai orang Masuk neraka Lo kan banyak juga ya nih Artis-artis yang anaknya dibully Dan mereka melaporkan gitu Nah onet sendiri gak ada Biar cerah gitu Enggak sih kalo gue capek ya Gue malah hiburan Lo gila ya Malah gue mikir gitu Karena itu menurut gue bentuk kesimpinan sih Lo menyumpai anak kecil masuk neraka Lo meng Intinya gini sih Kalo ada perbedaan Kenapa lo masalahin sih gitu loh Aku urusan lo Maksudnya mikirnya gini sih Gue justru kasihan sama mereka sih Mending lo cari kerjaan Cari duit yang banyak Biar lo bisa hidup enak Makan yang secukupnya Itu pesan dari anak untuk netizen ya? Menurut gue iya Gapapa lo mau ngatain anak gue Mau ngatain temen gue Mau ngatain gue homo Mau ngatain anak gue neraka Itu Itu buat Ih berita lo jelek deh Ngapain Itu urusan lo Gue juga sibuk Lo ngerti gak sih? Karena lo gak sibuk pengangguran Mungkin terus emangat Ya kerja lo buka hape ngatain Terus di ujung ujung kan Lo tau minta maaf Suriya Aku tuh orang miskin Aku gak punya di Jadi gue udah paham polanya Jadi gue kasihan sih Justru gue kasihan sama mereka Get the fucking job Paling pernah paling merasakan Di bully paling serem gitu Menurut gue Ya menurut gue itu anak gue sih Mau lo sama istri lo ngasih makan Orang susah Anak lo tetep mas pemeraka gitu Kayak Ya lo kenapa sih gitu Emang lo gak ada kerjaan ya? Kayak lo kan jurnalis ya Lo pasti nyari berita gitu Kalau mereka enggak Mereka bangun tidur Gue mau ngatain siapa ya gitu Ngatain di kita ke Ngatain ngonat Ngatain siapa lah gitu Karena itulah pekerjaan Itulah hobi mereka gitu Tapi mas gue kalo lo mau total Ya kalo emang lo tertangkap Lo keren dong Emang gue gak suka gitu Kan kalo ditangkap kan Sepertinya gue orang susah ini Maksudnya gue cari satu orang Yang emang keren gitu loh Emang gue gak suka Gue emang mau masuk penjara Gue lebih suka gitu sih Karena polanya begitulah Abis ngapain minta maaf Abis dicari minta maaf Standart lah Masih Oke siap Terima kasih Nah terakhir PPKM gak ada keinginan buat nama ngomongan nih Aduh